Halo guys, gue Zalo Winters dan selamat menonton di video ini Di video kali ini gue pengen ngasih liat event yang kemarin tuh ketinggalan guys ya Dan seperti biasa, sebelum lanjut ke dalam video aja Jangan lupa di like dan di subscribe dulu guys Buat kalian yang belum like dan belum subscribe Oke, let's go Oke guys, jadi kemarin tuh gue udah ngeliatin hal-hal yang baru Sebenernya, cuman ternyata ketinggalan satu ya Jadi kemarin tuh gue terlalu terburu-buru guys Karena pengen cepet-cepet main palward Gue tuh terpalward-palward guys Nah, jadi guys, ada yang ketinggalan Satu event lagi Yaitu adalah event yang namanya Beach Party guys Nah, sebenernya ini bukan event baru By the way guys, jadi ini tuh udah lama Cuman mungkin ini baru diulang sekali kayaknya Jadi ya kalian tuh Mungkin buat player yang masih baru di Server atau di server baru gitu ya Mungkin adalah hal baru buat kalian gitu guys Nah oke, gue akan ngebikin lagi gaya-gaya disini Dan siapa tau bakal ada bedanya gitu guys Nah, jadi Beach Party ini adalah Hal yang bisa kita lakukan setiap hari Ada yang bisa kita lakukan setiap hari Sama ada yang harus kita lakukan Sepanjang eventnya berlangsung guys Nah, jadi kalian bisa pencet ke bagian eventnya Disini tuh ada dua hadiah ya Yang bisa kalian dapetin gitu Disini tuh ada Daily Quest sama Event Quest Nah, jadi Event Questnya tuh Sampai keberapa nih? Kita harus mengumpulkan total happiness Sampai ke 250 ribu ya Dan kita tuh mendapatkan barang-barang ini guys Kalian bisa lihat disini ya Ada Mora, ada Binding Stone Mostly Diamond sih ya Kalau kalian lihat disini guys Dan disini juga ada ini guys Kayak Super Cookie gitu-gitu Untuk yang event Questnya Yang ini cuma bisa dijalanin sehari doang Nah, sedangkan yang Daily Questnya Kalian harus jalanin setiap hari Tentu saja guys Dan hadiahnya kayak gini Kebanyakan Diamond Dan sisanya Zenny guys Ini ada yang cuma Daily doang Ngerjain komision Sama ada yang harus masak Jadi, collect total happiness tuh Kita harus masak Nah, cara masaknya adalah Kalian Pertama-tama adalah Kalian tuh bisa mendapatkan Resource-nya guys Dengan cara beli Kalian bisa lihat di bagian cooking Yang pertama Ini tuh disini banyak banget Jaris-jaris masakan gitu Kalian bisa lihat di order kalian Ada apa yang diminta Sama si abang ini gitu ya Nah, kalian tuh harus turutin gitu guys Nah, disini bacanya Love Party Platter Kalian tinggal cari aja Love Party Platter tuh Bikinnya pake apa Nah, ini bikinnya pake Seafood Platter Sama 1 mili special seasoning Nah, ini dua ini Didapetin dari beli di shop guys Nah, belinya juga pake dua currency Yang pertama pake card ini Party Ingredient Voucher Sama pake Zenai Nah, jadi kalo misalkan kalian Belum kehabisan Pake voucher Tentu aja pake voucher aja Ini bisa didapetin setiap hari Ketika kalian tuh grinding Jadi bisa mendapatkan Sehari 200 ticket guys Party Ingredient Voucher ini Nah, jadi kalian tuh bisa Habisin dulu kartunya Baru beli pake Zenai Saya beli pake Zenai gitu Nah, disini tuh gue beli Yang namanya ini Mili special seasoning powder Kalian tinggal lihat aja Apa bahannya tadi 1 mili sama 15 Raw meat platter ya Salah Seafood platter Oke, kita akan beli Seafood platter Kita beli 15 Oke Dan disini beli 1 mili Nah, kalian tinggal Cooking aja Dan tinggal lengkapin aja Ordernya Seperti itu doang guys Nah, itu adalah cara untuk Mendapatkan happinessnya Ini kalian lihat Ini kan total happinessnya Disini guys Nah, ini kalau gue turn in Ini bakal mendapatkan Sesuai sama yang ada disini Happinessnya gitu Dan ngeberesin quest-questnya Nah, sehari kalian tuh harus Ngebikin Sampai happinessnya 12 ribu Dan 3 order Cuman Untuk ngelengkapin eventnya Kalian tuh gak Gak cuman terbatas Harus 3 kali doang Jadi ini emang harus dipush Harus dipush Harus dibeli terus gitu Kalau misalkan kalian tuh Pengen menuhin Sampai ke 250 ribu gitu guys Nah, jadi disini Ordernya kalian lihat lagi aja Special party platter Dan kalau misalkan Kalian tuh udah turn in Sekali cookingnya Kalian tuh bisa Chance order ya Bisa di refresh Dan bisa cari masakan Yang menurut kalian Lebih gampang Atau gimana lah gitu ya Cuman menurut gue Gak ada alasan Mungkin buat cari reward Yang lebih banyak aja Karena Beda-beda nih guys Si rewardnya beda-beda Tentu aja semakin Banyak happinessnya Semakin banyak juga bahannya Kita akan coba lihat Special party platter Special party platter Nah, ini butuh semua Bahan 77 Dan Satu biji mili Kita tinggal beli aja guys 7 Se-easy itu guys Nah, ini buat kalian Yang para player baru ya Caranya kayak gini guys Cuman bedanya mungkin Kalian tuh harus ini aja guys Kalian tuh harus nge-push aja Gak cuman berhenti Di 3 kali masak Dalam 1 hari Mungkin guys Jadi kita cook Terus kita order Guys Penuhin order Oh, dia butuh 3 Salah gitu Oke, kita bikin lagi 2 lagi guys Ini butuh 14 lagi Tore platter juga butuh 14 lagi Fruit platter butuh 14 lagi Oh, he Ini juga beli 3 lah ya Nah, kita cooking Dan kita order Turn in Ini kalian bisa nge-refresh Nge-change order ya Nge-ganti setelah kalian gitu Mau kayak gimana Mau masak apa gitu Mau yang Nah, cuman sebenernya Ya, sama aja lah Gak ada yang terlalu untung Gak ada yang terlalu rugi Pokoknya apa aja Cuman lebih ribet aja Semakin dikit ininya kan ya Semakin ribet aja ya Kita harus berkali-kali Sedangkan kalau Yang 9 ribu ya Lebih simple aja Sebenernya tujuannya sama aja gitu guys Jadi kalian tuh harus Ngelengkapi ini Sehari 3 kali guys Dan ya Menurut gue Ini sumber resource Yang worth it ya Karena kita akan mendapatkan Bulu-bulu Bulu-bulu ungu Gimana kita lagi butuh sekarang Dan kita mendapatkan Tambahan diamond Untuk yang di-liquistnya sih Sebenernya gampang guys Kalian tinggal ngelengkapin 3 order aja Dan kayak hampir pasti gitu ya Kalian tuh ngebayarin semuanya Yang di-liquist Nah, masalahnya mungkin Yang di-event quest ini guys Karena menurut gue Event quest ini Kalau misalkan kalian Nggak jalanin tuh Rada rugi guys Ini diamondnya Banyak banget guys Kalau misalkan kalian lihat ya 80 Ini 240 ya 340 440 540 640 740 860 980 1 juta diamond nih guys Pokoknya guys Pokoknya banyak banget diamond ya Kalian tinggal itu sendiri aja Dan kalian juga bisa Mendapatkan hal lain Nah, cuman itu tadi ya Kalian harus nge-push ini guys Gue rasa kalian tuh Akan mau makan zenny kalian sih Di event kalian Di event kali ini gitu Event kalian gitu Di event kali ini tuh Kalian bakalan nge-spend zenny Kayak misalkan bakal beli ini 20 40 biji 100 biji gitu-gitu ya Cuman sih Ya, zenny yang kalian buang Nggak ini lah ya Nggak terlalu Banyak lah gitu Walaupun kalian tuh Ngincer sampai ke 2,5 Saran gue kalian Ngincer aja sampai ke 2,5 Semakin cepat Semakin nyantai Ya kalian tinggal ikutin Daily Quest aja Dan ini bukan hal yang susah Karena gue yakin Zenny kalian juga banyak Buat kalian yang player baru Lo mungkin belum tau sumber zenny Sekarang ya Zenny kalian bisa jual-jualin sigil Ini udah sumber zenny banget Yang kepake tinggal di dismental Yang kalian nggak pake tinggal dijual gitu ya Jadi kalian tinggal ukur aja Seberapa kalian butuh zenny Seberapa kalian butuh naikin sigil Jangan sampai ngejual Sigil yang kalian pake intinya Nah ini gue udah 4,2 juta zenny Dan kalian juga harus tau guys Gue nggak tau kalau di server kalian Ini di server gue ya 4,2 juta zenny guys Mau beli apa tuh masih susah guys Untuk beli kartu-kart bagus gitu ya Contohnya Yang ada disini gitu Misalkan kayak beli Hydra Beli yang lain-lain gitu Kartu-kartu ungu yang emang Pake gitu ya Yang bukan buat di deposit doang gitu ya Ini tuh ya 4 juta zenny tuh masih kurang Jadi mungkin butuh 5 juta kah? 6 juta zenny kah? Entahlah Pokoknya ya kita juga masih perlu zenny sebenernya Cuman tetep aja kalian harus tetep ngebuang zenny di event kali ini Karena kalau nggak ngebuang zenny ya Nggak akan sampai ke 2,5 Dan rugi gitu Dan mungkin ada lagi satu lagi Itu adalah event recruitment yang belum gue sounding kemarin ya Jadi ini juga baru Cuman Hadiahnya tuh kayak nggak upgrade ya Kalau misalkan kalian lihat disini Hadiahnya sama aja kayak waktu itu guys Sama persis kayak waktu itu Nggak ada perubahan yang signifikan gitu guys Karena kan sekarang udah eranya nexus ya Jadi minimal harusnya ada nexus lah gitu Sumber nexus Mungkin yang baru ini nih Chaotic Heart Fragment ada baru disini Di 6.000 poin Eh di 7.500 poin Hal barunya ini doang ya Sama di 9.000 poin ini juga nggak ada hal baru Jadi Ya kalau misalkan ini Kalian niatin gitu Buat bikin Tuyul ya Menurut gue rugi sih ya Menurut gue waktunya kebuang terlalu banyak Cuman mendapatkan resource-resource yang kurang ini guys Jadi ya menurut gue Ini terserah lah ya Ini kalian pengen jadi sales game ini Boleh dapet ini semua Cuman gue sih nggak ya Ini hadiahnya kurang menarik gitu guys Buat diperjuangkan guys Dan untuk event yang Lost New Year Card Juga udah habis tanggal 21 Cuman disini kalian bisa notice Kalau misalkan Penukaran ini tuh akan berakhirnya tanggal 26 Nah ini tuh gue record tanggal 23 Jadi guys ini Kalian tuh masih ada 3 hari lagi Dari kalian tonton video ini Buat nuker Buat kalian yang Mungkin udah ada Cuman nggak bisa ditukar gitu Nah cuman Entah kenapa Gue dari semua resource ini tuh Kayak cuman kurang satu nih Si Bang Holgren ya Dimana-mana Holgren nih guys Yang kurang Jadi gue mau nuker apapun Nggak bisa disini guys Karena emang kekurangan Satu jenis resource Jadi sebenernya gue pengen ngelongkapin apa gitu Cuman nggak cukup gitu Cuman ya pastiin takutnya kalian lupa Jadi di Lost New Card ini udah selesai Udah siap-siap digantiin event baru Dan tanggal 31 juga bakal ada patch terbaru ya Update terbaru Gue harap eventnya lebih jelas daripada ini Karena ini menurut gue kurang banget aja gitu Dan oke kayak gitu aja video kali ini Itu yang pengen gue kasih tau ke kalian Ada event-event yang ketinggalan Dan jangan lupa dilakuin ya Dan seperti biasa Support terus channel ini Karena gue bakal terus ngasih informasi yang menarik Seputar Akronot Origin Jangan lupa di like dan subscribe Dan sampai ketemu di video gue yang lain See you guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax